Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sobat semua pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara membahas nih sama penggerek batang jambu air disini bisa sobat lihat ini adalah hari ketiga jadi ini sudah yang ketiga hari saya beri untuk mohon jambu air yang terkena sama penggerek jadi ini adalah harian ketiga dan Alhamdulillah dengan saya memberi Insek isidak disini sama penggerek batang jambu air sepertinya sudah mati semua jadi Alhamdulillah berhasil sebelum video ini saya lanjutkan saya harapkan dukungannya subgramnya like share dan komennya dan saya ucapkan terima kasih mari sama-sama kita lanjutkan Bagaimana cara membahas nih sama penggerek pada batang jambu air sebelum kita mulai cara membahas minyak disini saya akan tunjukkan dosisnya dan obat apa yang saya pakai disini untuk membahas minyak hamba penggerek pada batang atau pohon jambu air disini saya pakai decis dan untuk takarannya disini kita sediakan kalau memang pohon jambu airnya tidak begitu besar kita sediakan kurang lebih satu liter dan untuk tekaran dosisnya disini saya pakai per satu liter yaitu kurang lebih setengah tutup botol jadi untuk decisnya disini setengah tutup botol per satu liter jadi kurang lebih seperti itu jadi kalau memang pohonnya agak besar boleh menambahkan dua liter air full satu tutup untuk decisnya nah setelah untuk insektisnya sudah siap disini kita siapkan alat untuk memasukkan insektisnya ke dalam batang pohon jambu air jadi kita butuhkan sedotan disini bisa kita dapatkan untuk sedotan sedotan biasanya ada di limbah atau sampah rumah sakit atau di toko-toko mainan atau bisa juga kita beli di apotek atau di toko-toko online jadi cukup banyak menurut saya yang penting sedotan yang kecil tidak apa-apa yang besar juga tidak apa-apa dan yang bagusnya masih ada jarumnya seperti ini dan untuk membahas minyak disini setelah obatnya siap kita sedot saja seperti ini dan selanjutnya kita cari lubang sama penggerek pada batang jambu air dan kebetulan dan kebetulan kemungkinan disini memang sudah mati jadi kemungkinan ini sudah mati semua dan disini kita akan tunjukkan caranya jadi kita cari lubangnya seperti ini dan kita suntikan dan kita ambil lagi kita ambil lagi dan kita cari lubang yang lain dan kita akan cari lubang ini dan kita akan menangkan disini dan kita akan menangkan setelah lebih sedikit dan kita akan menangkan dan kalau memang lubangnya banyak jadi disini kita masukkan atau kita beri semua insek disidaknya dan disini supaya hamanya dapat kita basni disini kita harus cari semua untuk lubangnya dan kita masukkan seperti ini cari cari hai hai enak 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 et enak 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 ini sudah bolong bagian tengahnya jadi kalau kita biarkan tidak kita obati atau kita basmi penggereknya disini bisa jadi patah untuk pohonnya kalau tidak patah biasanya batangnya akan kering dan bisa-bisa menimbulkan mati pada pohon jambu air kita jadi caranya kita masukkan saja insek pisidanya ke dalam lubang tempat dia masuk dan kita lakukan beberapa kali ini sudah saya beri pohon jambu air ini ini adalah hari yang ketiga dan sepertinya ini untuk pengerat atau penggerek batang jambu airnya ini sudah mati menurut saya karena ini tidak ada kotoran yang baru kalau kemarin ini masih ada yang baru yang ini tapi yang sebelah sini memang dari pertama sudah tidak ada lagi dan ini hari yang kedua ini masih ada satu yang ini dan untuk sobat yang memang pohon jambu airnya terkena sama penggerek jadi kita lakukan seperti ini saja insyaallah akan mati dan pohon jambu air kita akan aman jadi jangan kita biarkan kalau yang saya dapati untuk hewannya disini sama penggereknya dia bentuknya seperti semut agak panjang jadi seperti semut agak panjang namun ada giginya jadi kelihatan untuk giginya maksudnya jepitnya capitnya jadi kita lakukan beberapa kali sampai benar-benar untuk bagian bawahnya tidak ada kotoran bekas gerekan nah mudah-mudahan cukup dipahami bagaimana cara kita membasmi sama penggerek daripada pohon atau batang jambu air mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat sebelum saya akhiri saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini kurang dan lebihnya saya minta maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih